Laporan, pertunjukan senetanya Kiai Tanggung itu sukses di luar dugaan. Mana mungkin musik jangdut bisa sukses di kota. Kalau di kampung, mungkin bisa. Musik pesantren. Musik pesantren. Musik pesantren. Mereka terlalu kebarat-baratan, ini harus kita tantang, boleh saja kita mundur barat, tetapi tentu saja yang baik-baiknya. Ya, ilmu pengetahuannya, misalnya musiknya, tapi bukan justru bermabuk-mabukan, dan segala macam lain keburukan mereka yang harus kita tiru, pergaulan bebas yang menjijikan. Berpacu, tak pernah berhenti, walaupun sedetik, dia terus melaju. Baru ku mengerti, dan aku sadar ini masih banyak, harus ku penuhi, tidak mau hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kaulau Muda Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga kamu-kamu di sana selalu sehat ya. Oke, Cing, selamat datang kembali di channel Lupus. Kali ini, Lupus akan ceritain alur film dari filmnya Bang Haji Roma Irama yang berjudul Darah Muda. Film ini dirilis di tahun 1977. Wow, sudah hampir 45 tahun, Cing. Film yang disetradarai oleh Marwan Firman Syah ini bercerita tentang dua kelompok aliran musik yang berbeda, selalu terjadi pertentangan dan pergesekan. Yang satu, beraliran rock and roll dengan pergaulan bebasnya, dan yang satu, mengembangkan musik dangdut dengan kesalahannya. Pemeran di dalam film ini yakni Roma Irama sebagai Roma, Yati Oktapia sebagai Ani, dan Ucok Harahap sebagai Ricky. Bagaimana perjuangan Sang Raja Dangdut dalam mengembangkan musiknya? Tetap stay, jaga jarak dengan HP Anda, dan jangan lupa siapin permen karet dan kuaci untuk dikunyah. Film ini diawali dengan menceritakan gengnya Ucup yang bernama apa? Apaches kebut-kebutan di jalan, minum bir dan buat onar kerjaannya. Mereka semua berencana mau latihan musik di markasnya. Roma merupakan gitaris Apaches yang sedang menunggu Ucup dan kawan-kawannya untuk berlatih musik. Dia ditemani Ani yang merupakan vokalis band Apaches. Ucup pun datang dengan membawa satu bal roko samsu. Roma yang sedari tadi menunggu mereka di saat baru datang sudah menyalakan musik disco, dan pesta pun berlanjut. Tak nyaman dengan keadaan seperti ini, Roma akhirnya keluar rumah untuk merokok. Ani yang sedang asik berjoget melihat Roma tidak ikut gabung dan dia pun keluar datangin Roma yang mempertanyakan kenapa tidak ikut bersenang-senang. Roma yang sedari awal niat mau latihan musik, udah mereka datangnya telat, pas nyampe malah joget-joget gak punya ahlak. Dan akhirnya Roma pun memutuskan untuk pulang dan pergi dari tempat itu. Yang bilang ke Ucup, lanjut aja cup, pestanya gampang besok kita latihan lagi. Ani pun akhirnya datangin rumah Roma yang mempertanyakan kenapa dia pulang. Dengan bahasa satire, Roma tak ingin ganggu pesta mereka. Dengan adanya kehadiran dia, sedang Roma mempertanyakan tentang begitu murah Ani wanita yang cantik terjun ke dunia gelap. Penuh kemaksiatan yang didalamnya hanya mabuk-mabukan, nongkrong, dan senang-senang. Pada suatu ketika, Ucup mengadu kepada sang produser dari band mereka yang menghambat band untuk berkembang yaitu adalah Roma Irama. Karena Roma tidak sejalan lagi dan susah untuk diajak latihan. Tetapi Ani membela karena skill gitar Roma masih dibutuhkan di dalam band. Pada suatu ketika anak-anak Apace sedang minum di suatu klub. Di saat itu Roma datangin mereka yang menasehati untuk sudahi minumnya. Karena besok pagi jadwal latihan band sedang waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Salah satu dari mereka ajak Roma untuk ikut minum. Karena tidak pernah selain latihan Roma ikut gabung dengan mereka. Dan karena di klub tidak ada bajigur, akhirnya Roma memesan Coca-Cola. Ucup yang mabuk berat datangin Ani yang sendiri. Dan memaksa agar Ani temani dia di tempat tidur malam ini. Ani pun teriak dan tidak mau yang tiba-tiba Roma datang langsung pukul si Ucup. Dengan bilang sambil pergi sampai jumpa esok di tempat latihan. Esok pagi mereka semua sudah kumpul di tempat latihan. Roma pun datang dengan mengatakan, Kita jajal 2 lagu baru nih. Tetapi Ucup merespon, Nggak usah jajal-jajalan lagu baru lagi Mak. Gua pengen jajal tinjuk lu yang semalam. Dan Ucup yang dibantuin temannya berantem dengan Roma. Suasana pun menjadi kacau. Ani yang melihat situasi seperti itu langsung diatlepon sang bos. Yang akhirnya datangin rumah itu membuat perkelahian terhenti. Roma akhirnya memutuskan untuk keluar dari Apaches. Yang langsung bilang dengan si bos. Sekeluarnya Roma dari band Apaches membuat si bos berang yang mengatakan, Saya bukan hanya urusin band ini aja. Kerjanya ribut mulu. Ini rumah dan alat musik saya sediakan untuk kalian bisa berkembang. Sekarang dengan keluarnya Roma, Apa sudah ada cari pengganti? Ada bos namanya Ricky, kata si Ucup. Dikisahkan Ucup dan gengnya datangin rumah Ricky yang sedang latihan tinjuk. Menawarkan bergabung dengan band Apaches. Dan akhirnya Ricky pun setuju untuk bergabung. Di saat Roma sedang jalan di taman, Dia melihat sejumlah orang yang sedang memainkan musik. Roma pun datangin mereka karena musik yang dimainkan punya ciri khas. Dan beda dengan musik yang ada. Akhirnya Roma mengajak mereka semua untuk bergabung Dan membuat grup musik yang diberi nama Soneta Group. Dengan begitu singkat, Soneta dapat diterima di dalam masyarakat. Dan membuat mereka dengan cepat mencapai kepopulerannya. Yang membuat buah bibir di dalam band Apaches. Dan mencemooh musiknya Roma. Yang dibilang kampungan. Perdebatan di antara band Apaches pun meruncing. Membuat Ani pun pergi dari tempat itu memakai motor yang dikejar oleh si Ucup. Ternyata, Ani pergi untuk berjumpa dengan Roma di suatu lapang. Ani salut dengan Roma yang begitu cepat bandnya bisa populer. Dan satu lagi, Roma mewajibkan semua personil untuk sholat lima waktu. Di dalam band sesuai dengan ajaran agama. Dan ternyata Ani pun sudah bosan dengan kehidupan di dalam Apaches yang menyesatkan. Akhirnya, Ucup pun sampai di lokasi Ani yang sedang sama Roma. Dia pun buat perhitungan lagi dan berantem karena kemarin tertunda. Di waktu Ucup sudah terdesak dengan attack dari Roma, Ricky dan kawan-kawan datang membuat Roma tak berdaya dikeroyok mereka. Dengan sangat kejam, tangan kiri Roma diletakkan di atas batu. Kemudian, tangan Roma digencet dan digedik oleh batu pula yang membuat Roma kesakitan dan luka parah. Di waktu itu, Ani pun langsung tak sudi bergabung kembali dengan Apaches. Dan dia keluar dari band itu. Ani antar Roma ke rumahnya yang langsung diobati oleh sang ibu. Ani berencana untuk laporkan kejadian ini ke polisi. Tetapi Roma tidak usah biarkan mereka tersadar dengan sendirinya. Roma pun berencana pergi ke rumah kakeknya di kampung untuk mengobati luka yang ada di tangannya. Dan menitipkan sang ibu ke Ani. Akhirnya, dengan perjuangan yang berat, Roma pun berhasil sampai di rumah sang kakek. Yang langsung menyuruh Roma membuka baju. Sang kakek pun langsung obati luka tangannya Roma. Dan Roma pun sambil bercerita tentang keadaannya saat ini. Sang kakek bukan saja obatin luka tangannya Roma. Tetapi beliau ajarkan silat dan tenaga dalam ke cucunya itu. Sampai di suatu saat, Roma dikubur di dalam air kapur yang panas. Tidak dikasih makan dan minum. Akhirnya, Roma pun diizinkan untuk pulang oleh sang kakek. Selain lukanya sembuh, dia pun mendapat ilmu bela diri untuk berjaga-jaga di kota sana. Di saat diperjalanan, dia dicegat oleh beberapa pria. Dan langsung dikerubutin. Roma pun berantem. Tetapi Roma bisa menandingi mereka. Dan ternyata pria-pria itu merupakan murid dari sang kakek. Yang sengaja, sang kakek tes bela dirinya Roma. Alkisah. Di markas Apaches, mereka sedang asik-asik dengan cewek masing-masing. Sementara, Ucup dan Riki ngobrol serius seperti akan merencanakan sesuatu. Benar saja, Riki dan kawan-kawannya datangin rumah Roma. Yang di dalamnya ada Ani yang sudah bertunangan dengan Roma. Ani pun dipaksa Riki ke dalam kamar yang akan diperkosanya. Ani tak berdaya di tangan si Kribok. Yang akhirnya bisa meniduri si Ani. Setelah buang keringat, si Kribok pun selesai. Dan gengnya itu tinggalkan rumah Roma. Dari kejauhan Roma yang sudah pulang melihat Riki dan Ucup keluar dari rumahnya itu. Dengan rasa khawatir, Roma datangin rumahnya. Yang melihat ibu dan tunangannya itu telah direnggut kesuciannya. Yang membuat Roma berang dan langsung berlari menuju markasnya Apaches. Roma pun sampai di tempat itu. Yang tanpa basa-basi langsung hajar Ucup dan kawan-kawannya. Semua pun dibuat babak belur oleh si Roma. Dan terakhir, Riki yang merasa jago ajak Roma ke sebuah gudang kosong. Dan mereka pun duel satu lawan satu. Riki ternyata salah perhitungan. Roma yang sekarang bukan Roma yang dulu. Saat ini Roma begitu kuat di pensnya. Dan counter attacknya sangat mematikan. Yang membuat Riki terkapar. Dan Roma balaskan apa yang waktu itu Riki perbuat ke dia. Akhirnya, film pun selesai setelah polisi datang atas laporan Ani dan ibu Roma. Geng, Apaches pun ditangkap. Oke, Cing. Lupus ucapin terima kasih telah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Yang pasti lebih keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai selesai.